ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya semoga kalian yang nonton selalu sehat ya dalam keadaan sehat wala'afiyah ya jangan lupa sholat jangan lupa sholat ya sambil tinggalin sholat ya wajib itu oke ini gua mau bikin video bete sebenernya gua nih warung sepi ngapain lagi yaudahlah bikin vlog aja bikin video lah jalanan sepi nih bray aduh gila bikin di kampung udah kayak di kampung ya jadi gini bray kita cerita ini aja deh apa namanya pengalaman gua ya pengalaman gua itu gua pernah namanya kencing batu nih serius nih gua bener nih 2017 tuh gua eh 2017 tuh gua kena kencing batu bray 2016 tuh gua kena kencing batu bray jadi ini istilahnya pelajaran lah istilahnya berbagi pengalaman buat kalian semua ya yang mungkin ada juga yang udah pernah ngalamin kencing batu atau yang mungkin belum pernah ngalamin ya sampe ya sampe ngalamin kencing batu ya kalau kencing kalau kencing batu aduh mending batu giyoknya kan bisa dijual nih gosok di cincin-cincin ini kencing batu bray gitu ya emang batu cuman batunya nggak kayak batu giyok atau batu kali gitu ya kayak batunya itu kayak kristal gitu kayak garam kayak garam gernil-gernil gitu kayak garam kasar gitu jadi ini awalnya nih yang pertama nih gejalanya nih per gejala kencing batu nih itu pinggang sakit bray itu pinggang beras sakit nih pinggang jadi pinggang nih ya kayak kayak pinggangnya nih nih pinggang sakit disini nih gue yang ngeluhnya disitu gue bilang gue kenapa nih sakit pinggang ya kayak mungkin nih penyakit orang tua kali ya karena umur gue tuh sekitar 26-25an ya 27 ya jadi tuh pinggang dulu dulu aku sakit sekarang umur gue baru 25 jadi nih gue browsing nih browsing gue kaget ya kan gue browsing gue browsing-browsing kenapa sakit pinggang itu ada gejala ginjal bray buh ginjal gak tuh gua takut juga ya kalau ginjal kan aduh bahaya nih kalau ginjal tapi sempet panik tuh gue beri obat beli obat coba minum obat ini jadi intinya tuh itu gara-garanya apa bisa kayak gitu sekencing batu pertama nahan kencing jadi lu kalau pengen kencingnya ditahan-tahan ngumpul-ngumpul sekalian ya intinya ya jangan ditahan aja sampai ditahan-tahan terus yang kedua kencing jangan berdiri itu tuh bener tuh kencing itu karena kalau lu kencing berdiri ini apalagi lari ya apalagi lari ya bahaya itu diri aja bahaya jadi ini kalau lu kencing berdiri jadi si eh si santung keming apa namanya ya bahasanya jadi kencingnya itu jadi nggak total jadi nggak keluar total semuanya jadi cuman masih ada sisa nah itu yang sisanya itu yang bahaya nabi-nabi kita eh nabi umat islam ya maksudnya kalo dia bukan agama lu masih islam tuh? masih nah jadi begini nih nabi aja dari dulu ya sekian ribu tahun yang lalu ya udah ngajarin kencing itu duduk eh duduk sorry itu yang kedua ya itu yang kedua ya ya lu kan abis tidur kencing tengkurap ya kan jadi nih intinya jangan kencing berdiri kesakan duduk lah ya nah terus kurang minum air putih gua di kerjaan minumnya apa? teh mulu gua nggak pernah minum air putih gua minumnya teh mulu oke ya gua jual gua jual gua kok sana nggak ada jalan sebelas jadi jadi itu apa namanya ya apa namanya eh apa lagi jadi ya tadi apa tadi tuh oh minum air putih jadi gua di kerjaan gua tuh nggak pernah minum air putih minum teh, kopi, teh, kopi ya kan tapi gua nggak pernah minum air putih ya yang keempat minum air putih hangat nah itu banyakin minum air putih hangat kurangin minum es itu masalahnya nah itu udah emang gua banget tuh kencing berdiri ya kan minum air es ya kan ditahan-tahan kencing karena kenapa ditahan namanya di bioskop ya gua kerja di bioskop ya oh lagi rame nih gua beli kencing ya gua tahan aja ya kan nunggu sepi dulu nih baru gua kencing nah itu terus selama gua di bioskop mana ada toilet yang eh jong ada sih toilet jongkok cuma kan toilet itu terbatas toilet yang jongkok toilet itu cuma ada dua buat berak doang kalau kencing ada di bioskop jadi kencingnya itu berdiri nah itu yang kebanyakan celentang 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 mata lu celentang celentang ya hahaha kencing celentang jadi nih di bioskop itu itu bisa mengakibatkan bahaya karena kenapa ya ya pertama lu kalau kencing berdiri pertama ya kalau di bioskop ya lu bisa air kencing lu tuh mencrat-mencrat mencrat mencrat itu sih belcetan ke celana nah lu tanpa pengetahuan lu lu sholat pake celana yang lu pake dan lu gak tau kalau celana itu ada najisnya bahkan gua pernah ngaji denger bahwa kebanyakan nih umat jaman sekarang eee masuk apa siksa kubur gara-gara air kencing nah bayang gak tuh karena air kencing bahaya karena kalau kencing berdiri berecetan ya kan apalagi kalau kencing sambil dibikin huruf ya kan hahaha jadi eh lu pernah kantu waktu kecil lu kencing dibikin huruf ya kan eee kentuuu ya kan kalau gak ada lagi waktu gua SD ya kan kencing ya kan kan ada namanya pulang sekolah kan jadi ada satu gang ada jalanan gang ya kan jalanan gitu nah jadi mitosnya nih jadi kalau kencing ini dipalangin ya kencingnya nih jadi dipalangin ditutupin jalan gitu jadi kalau cewe lewat situ bunting hahaha wah itu mitos waktu kecil ya anak-anak cewe ya pada kabur lah gak mau lewat situ karena ada kencingnya dulu itu barang mitos doang itu mitos doang ya apalagi itu kalau kencing ya kan ayo kencing baik berdiri sampai kejauh-yauhan ya kan kalau yang ini belum disunat enak bisa jauh yang yang disunat nah itu jadi intinya banyak kisah kubur tentang gak salah kencing jadi kencing harus bener-bener bersih nah itu jadi gua banyak minum air anget putih itu sehat selain untuk melancarkan peredaran darah itu baik juga buat buat kesehatan jalan ini sering minuman air es bahaya gitu karena aliran darah itu gampang cepet pusing jadi aliran darah itu gak lancar karena dingin beku mungkin ya jadi ya gitu lah pokoknya terus minum obat tuh obatnya itu jadi pelancar kencing doang jadi kita kencing terus nah udah bener nyiksa banget tuh bener bener nyiksa banget tuh kencing batu itu ya awal ke jalannya nih setiap kali gua kencing gua liatin kencing gue itu sorry ini agak jorok ya karena ini emang jadi setiap gua kencing itu kok merah ya kayak darah gitu pertama nih gua kencing di pinggang terus lama sakitnya turun kayak ini apa kebawah pusar samping pinggang pusar tuh kok kesitu sakitnya ya kan mulai kesitu lama-lama kan ke apa namanya agak kebawahan sakit banget ya kan lu dirinya tuh kuat jadi lama-lama sakit ya kan gua banyakin aja minum air putih gua banyakin minum air putih wow gila bisa dua liter kali itu dua galam dua liter botol gede ya gua minum ya Tuhan gua minum air putih terus air putih gua minumin ya kan nah pas gua di kampung pulang kampung itu baru berasa pas gua kencing nih malem-malem ya kan pas gua kencing jadi sakit banget kencing tuh sakit perih banget Chris kayak ada grenjil-grenjil luar sih ya pas keluar wah bener gua liat kayak garam garam putih ya kan panas nah dari situ kalo udah keluar itu batunya katanya batunya kalo udah keluar batunya beh lega lu kencing alhamdulillah ya kan sakit gua sembuh jadi ini intinya lu banyak minum air putih jadi kalo lu sakit kencing batu gila sakit tinggal makanya ini banyak-banyak minum air putih deh kurangin kopi es ya kan banyak-banyak minum air putih gitu doang sih apa namanya solusinya jadi pengalaman gua seperti itu kan jadi intinya lu harus banyak minum air putih biar istilahnya kencing lu lancar jadi ini pengalaman nih semoga apa namanya kalian gak pernah ngalamin ya jangan sampai ngalamin ini ya ya jadi silahnya mengingatkan kita buat semuanya lah jangan sampai terulang kembali jadi lalu belajar dari pengalaman orang lain juga betul ya semoga bermanfaat vlog gue tapi jangan lupa di subscribe like komen and share wawr oke ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wawr